selamat menikmati selanjutnya supaya listrik di rumah kita tidak padang pada saat kita menghidupkan power amplifier yang berdayanya lebih besar dari daya listrik rumah kita power amplifier ini berdaya 6000W ke 4x 1500W sedangkan listrik rumah kita hanya berdaya 1300W kalau kita colokkan kita onkan maka listrik kita akan padang karena tidak mampu untuk menahan beban listrik dari power amplifier ini yang lebih besar berdaya 6000W atau 4x 1500W oke baiklah sebelum ini kita hubungkan kita rangkai sekarang kita buktikan dulu ya sahabat sekalian sekarang power dari amplifier ini saya colokkan ke listrik rumah kita yang berdaya 1300W sedangkan power amplifier ini berdaya 6000W ya pasti listrik rumah kita akan mati atau padang ya sahabat ya sekarang kita buktikan ya 1 2 3 mati kan terbukti kan karena daya listrik rumah kita hanya 1300W tidak mampu untuk menahan beban power amplifier yang berdaya lebih besar yaitu 6000W oke sahabat sekalian nanti kita teruskan ya kita cut dulu karena kita akan menaikkan MCB di pinggir rumah kita ya baiklah sahabat youtube sekalian selanjutnya selanjutnya kita akan praktekkan cara bikin alat supaya MCB tidak turun ya tidak down tidak mati lampu pada saat kita menggunakan beban power amplifier yang berdaya lebih besar dari listrik kita yaitu 6000W ya sedangkan listrik kita hanya kemampuan 1300W oke sekarang kita bikin dulu ya kita rangkai dulu pertama-tama trapo ini kita gunakan di sisi primernya ya yaitu yang untuk dicolokkan ke listrik 2 20V ya caranya kita kepas dulu ya ujung kabal trapo ini rangka sama ujung ya ini 0 ini 2 20V ya kemudian kita pepas ujungnya dengan alat mepas kabel ya kita pinggir dulu kemudian ujung kabal yang berikutnya ya dari trapo 220V ya kita pepas juga kita pilih juga kita pilih juga kemudian colokan listrik ini kita buka dulu ya kita buka dulu ya menggunakan obeng ya kita ambil obeng dulu baut-bautnya ini dia obengnya kita buka dulu baut-bautnya tidak ada antara kita baut-bautnya cd baut-bautnya cd dan contoh untuk harapan baut-bautnya cd dan selamat menikmati 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 oke ya kita seri terapuk ini dengan kabel pasalnya ya atau kabel apinya ya 220 oke sebagai pengaman kita berikan isolasi ya oke kita isolasi dulu ya supaya tidak terjadi konsep ya selesai lakban sedangkan kabel terapuk satunya kita hubungkan dengan ini ya masukkan ke babang tembaga untuk colokan sebelahnya ya oke kita lilit ya kita lilit yang kuat selamat menikmati pasang ya pasang ya oke kita pasang kemudian kita tutup lagi ya selamat menikmati ini sekarang sudah tutup ya selamat menikmati selamat menikmati oke oke sekarang kita tutup selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita pasang selamat menikmati 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 Oke sekarang udah selesai ya jadi alat ini udah siap kita menggunakan dengan menggunakan alat tambahan berupa terapu yang gulungan primernya 0 ke 220 volt CAC kita hubungkan seri ya dengan satu kabel kabel pasalnya kabel apinya dari jualan listrik ini ya tapi sahabat sekalian alatnya kapu serinya sudah kita akan kaya dengan sempurna untuk berikutnya kita akan ketikan kita uji coba dengan alat ini maka listrik kita berkemampuan daya 1300 Watt bisa untuk menghidupkan atau menyalakan beban power amplifier sebesar 6000 Watt 4x1500 dengan tidak sampai menurunkan MCB tidak menghantikan listrik di kena kita Oke berikutnya kita akan buktikan ya sahabat tapi sebelum itu kita akan cari orang untuk membantu saya ya Hai Oke berikutnya kita akan pasangkan power amplifier ini ya eh Hai sebelumnya kita akan kita pasang dulu kabel-kabel yang ke speaker nya ya supaya tidak merusak power amplifier ini oke sahabat sekalian sekarang kita buktikan ya setelah rangkaian trakur ini kita hubungkan seri dengan Hai dorongan listriknya itu hanya sebelahnya saja ya bagian pasirnya seri dengan kabel trakur sisi primer ya yang ke 0 sama 110 ya kalau ke yang ke gulungan 220 terlalu banyak gulungannya ya kita ambil yang sebaru saja nolnya ya Nah sekarang kita akan buktikan tadi sebelum kita pasang alat ini terlalu ini itu power amplifier ini 6000 Watt kita on kan lampu mati berarti mcb turun ya sekarang kita kita berarti kan ya apakah lampu masih mati masih turun Alhamdulillah sahabat ya ini terbukti Hai dengan makai terapu ini tahu bukan seri dengan Hai kekabel celokan listriknya maka Hai daya rumah kita yang seribu tiga suat bisa Hai untuk Hai dipasang di power amplifier ya sebagai beban yang 6000 Watt jadi terbukti ya sahabat sekalian dengan kita masang terapu ini kita seri golongan di meru yang nol sama setelah sepuluhnya ke Hai kabel sebelah dari celokan listrik ini ya dengan demikian tidak terjadi eh turun CB ya mati lampu ya sehingga dia mampu menghidupkan beban yang lebih besar yaitu amplifier sebesar 6000 Watt 4 channel atau 4x1500 tadi sebelum kita pasang alat ini kita on kan lampu mati disini Hai di sekarang terbukti ya alat ini bisa bekerja dengan baik Hai Oke sahabat sekalian sampai disini dulu ya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa